Saya waktu kecil itu, cita-citanya jadi pembalap MotoGP sebenarnya. Benar. Saya kata balas penerosi. Justru karena balas penerosi saya pengen jadi pembalap MotoGP. Tapi kata papa saya dulu, kamu kalau nggak kesampean jadi rosi, kamu jadi komeng. Semakin di depan. Makanya kan. Keterwakilan generasi muda sekarang yang sangat penting dipandang oleh masyarakat, kamu punya idealisme dan kamu punya gagasan di situ. Ayo masuk. Nanti saya bilang, oh nggak mau, Pak. Politik begini, politik begitu. Iya, kalau mau bikin perubahan yang real, ini jalan. Belum ada loongan ke sana. Kita baru punya bupati dan wakil bupati yang kayaknya 2 tahun lalu baru dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tribuners. Hari ini saya kedatangan anggota DPR RI dari Kabupaten Paneger Provinsi Bantan. Beliau masih muda, janteng dan berbahaya. Langsung kita salam beliau. Kang Rizky Aulia Rahmat Nata Kusuma. Rahman. Rahman Nata Kusuma. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Agung sehat. Alhamdulillah. Sehat dipegang? Alhamdulillah. Tadi ngobrol-ngobrol. Lumayan. Untuk Tribun Banten apa ya? Nggak. Kita lihat ini studionya terbaik kayaknya. Sebarang kecil. Seharian. Jadi pertama tadi di Komisi 1 di Senayan. Kita sekarang setuju untuk segera membahas revisi undang-undang ITE ke-2. Soal kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi masyarakat. Terus ketemu sama OKP-OKP, generasi muda, perwakilan mahasiswa se-serang, raya. Nah ini kita dengarkan aspirasinya apa, apa yang mau disampaikan oleh mereka biar kita bangun jebatan. Kedepan, sekarang sama Tribun Banten, sama Mas Agung. Kamu bisa ceritain nggak awal kira-kira memang dari kecil itu menjadi politikus atau menjadi apa gitu kan? Sekarang udah jadi anggota di PLN. Saya waktu kecil itu cita-citanya jadi pembalap MotoGP sebenarnya. Pembalap MotoGP? Benar. Saya ingin nonton Valentino Rossi ya? Justru karena Valentino Rossi saya pengen jadi pembalap MotoGP. Tapi kata papa saya dulu, kamu kalau nggak kesampean jadi Rossi, kamu jadi koma ya? Harus, makin di depan. Makanya kan. Jadi, apa, cita-cita beda-beda terus. Nggak pernah sekalipun tersirat gitu. Atau terbayang bakal jadi anggota DPR apalagi. Dulu saya lumayan anti justru bisa dibilang kayak begitu. Tapi lama-kelamaan, saya yakin kayaknya kalau kita benar-benar pengen perjuangin satu perubahan yang berarti, yang benar-benar bisa menjawab keresahan dari banyak masyarakat, nggak ada jalur lain selain di sini. Jadi sudah berapa pilih ini? Satu dong. Sudah dilalu belum bisa nyalon saya. Oke, sudah jalan di komisi satu ya? Di komisi satu. Sekarang sudah jalan empat tahun. Empat tahun. Itu gimana kan jadi anggota DPR? Enak? Asik? Atau sedih? Campur aduk semuanya. Campur aduk semuanya? Ada, enak. Sedih juga ada juga ya? Pasti ada. Sedih kenapa? Karena masyarakat kita menaruh harapan. Saya datang ke masyarakat Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak juga, Dapil Banten 1, untuk menawarkan satu pembaruan. Pembaruannya apa? Sebenarnya klasik. Yaitu aspirasi dari masyarakat yang hidup di kampung-kampung, yang hidup di desa-desa, itu harus didengarkan. Bukan cuma didengarkan, tapi diberikan solusi. Siapa yang memberikan kekuasaan kepada kita? Jawabannya rakyat. Artinya rakyat yang berkuasa. Rakyat Banten Selatan yang berkuasa atas saya. Mereka minta apa? Banyak infrastruktur, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu yang kita coba untuk bisa perjuangkan di pusat, di Senayan. Belum semuanya terjawab, itu mungkin yang agak nyeseknya, agak sedihnya, karena ekspektasi masyarakat pasti besar sekali. Tapi ini kerja holistik, masyarakat juga udah sangat cerdas. Mudah-mudahan ke depan, jika diberikan amanah lagi oleh masyarakat setempat, saya akan terus all out perjuangan aspirasi mereka. Nanti kita lagi di belakang, udah 4 tahun berjalan ini, kira-kira yang belum dilakukan, apa kan untuk yang punya mandat rakyat? Kira-kira apa yang belum diberikan, kan, riski ini ke rakyat? Banyak pasti. Jawabannya variatif. Dari, saya bukan cuma pengen jadi, ibaratnya dalam tanda kutip, seasoned politician, politisi yang cuma membuat mampir doang, habis itu halo-halo, terima kasih semuanya, terus goodbye. Ataupun yang galak, tapi sebenarnya gak terlalu lekat sama aspirasi dari masyarakat. Saya pengen proper. Masyarakat butuh wakil dari masyarakat, wakil dari mereka yang proper, yang bener bisa menyelesaikan isu-isu yang mereka suarakan. Minta diperjuangkan, kita perjuangkan. Banyak yang belum diperbuat, pasti banyak, karena masyarakat setiap kali ketemu, beda. Kadang-kadang kita jam 4 ketemu sama BEM, sekabupaten, jam setengah tujunya sudah sama MUI kecamatan. Aspirasi mereka variatif. Banyak banget. Jadi, kita harus tarik konklusinya, kita harus tarik garis tengahnya, benang merahnya, yaitu kayaknya kita lihat masyarakat di Provinsi Banten, khususnya di Banten Selatan, ingin maju, ingin modern, ingin lebih progresif, ingin hajat hidupnya, dibenahi kesejahteraannya oleh pemerintah, baik di level kabupaten, ataupun provinsi, ataupun pusat, di mana saya mempunyai kewenangan di situ. Tapi, ya, ini pasti proses yang, nggak akan, hari dua hari, selesai. Berarti ada cara untuk maju lagi ya? Insya Allah. Tergantung dukungan Mas Agung aja lah. S1, S2 di Inggris ya, inggris. Jawa amat kan? Hah? Iya. Kalau jurusan apa itu kan? Saya jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi. S1 ekonomi, S2 kebetulan ekonomi juga. Linear. Linear. Janganlah badannya aja yang besar. Kenapa memilih sekolah di Inggris? Nggak milih, itu jalan hidup kayaknya. Sebenarnya, kenapa saya di Nottingham, atau di luar negeri, karena mau masuk ke UI, atau UGM, atau ITB, atau untuk itu juga, belum tentu diterima sebenarnya. Nggak, nggak ada cita-cita, itu alur hidup aja. Kalau misalnya saya bisa ngulang pun, nggak tahu saya bakal ngambil jalur yang mana, tapi ya Alhamdulillah, sebenarnya punya kesempatan, untuk, setidak-tidaknya bisa ada, melihat atau punya persepsi yang komparatif. Yang bisa meng-compare, menyesuaikan, membedakan, oh ternyata, mungkin ada faktor-faktor dalam sistem pendidikan, di negara barat, di negara yang maju ini, yang bisa kita adopsi, di aplikasikan di Indonesia. Banyak-banyak hal seperti itu. Udah dari luar negeri, kemudian menghabi, untuk kampung halaman, Kang, ya? Kampung halaman. Kampung halaman, ya, Kang. Kampung halaman. Ada peda pendidikan di sana, sama di sini, apa, Kang? Terutama di Pandeng, kan? Jadi, Kang, Kang, Mas Agung, saya, ngelihat, setiap kali jalan, bukan hanya di Kabupaten Pandenglang, hampir di seluruh Kabupaten, di Indonesia. Apalagi di Provinsi Banten. Kita lihat nih, cara, sistem pembelajarannya. Kita lihat, cara, diskusi antara murid dan gurunya. Kita juga lihat, bangunannya. Kira-kira, udah merepresentasikan abad 21, atau, gak terlalu beda, dengan waktu jaman, Mas Agung, duduk di bangku SD? Ya, gak jauh beda sama. Jawabannya, rata-rata masyarakat, itu, kayaknya gak jauh beda, dibanding 20-30 tahun lalu. Cara pembelajarannya, menghadap ke guru, punya sistem komunitas, antara murid dan guru. Revolusi teknologi, yang kita udah nikmati, masyarakat udah bisa, tribuners udah bisa nonton, lewat Youtube sekarang, lewat Instagram. Tapi, revolusi teknologi itu, belum menyentuh sistem pendidikan kita, di Provinsi Banten ini. Nah, itu harus bisa dipastikan, sama pemerintah Kabupaten, kota, dan juga provinsi, terutama, karena banyak, anak-anak sekolah menengah kejuruan, yang, memiliki harapan yang luar biasa, kalau mereka masuk ke SMK, artinya mempunyai chance, atau kans, untuk mendapat pekerjaan, yang lebih baik. Faktanya sekarang enggak. Jadi, kita harus bisa dongkrak ekonominya juga. Di sisi lain, kita juga lihat, kayaknya, apa yang dibutuhkan oleh pasar saat ini, skill-skill yang dibutuhkan saat ini, belum terjawab oleh, apa yang disodorkan, atau, apa yang disajikan oleh, oleh kurikulum, ataupun, sistem pendidikan, yang ada di, negara kita, atau di, di provinsi Bantan ini. Itu juga mismatch, yang perlu kita, kita selaraskan. Di Inggris berapa tahun enggak? Di Inggris, Alhamdulillah, total S1 itu, 3 tahun, S2 itu, 1 tahun. Jadi, total, 4 tahun pendidikan, S1, S2 itu, di Inggris. Setelah lulus itu, memang kepikiran, kembali ke, ke Indonesia ya? Terus kemudian, memang sudah kepikiran, dari politikus itu, setelah, kuliah, atau, pas waktu kuliah? Ini pertanyaan yang, saking sering saya jawab, saya sampai lupa, jawabannya apa. Tapi, tapi, saya belak-belakan aja, tadinya saya, enggak terlalu suka, enggak terlalu tertarik, bahwa, punya passion, dalam isu-isunya, peduli sama isu-isunya, iya jelas. Saya ambil, background saya juga di ekonomi, pasti, isu-isunya berkaitan. Kemudian, dikait-kaitkan dengan, keluarga misalnya. Mungkin, mungkin bisa iya, bisa, enggak, ada kebiasaan, ada satu kebiasaan, yang saya lihat, dari, orang tua saya, dulu, berkiprah, di Kabupaten Mandegla, sebagai pimpinan daerah, sebagai, anggota legislatif, melihat, tanggung jawab moral, yang mereka pegang, harus bisa dijaga, secara baik, jangan sampai, justru kepercayaan, masyarakat ini, kita runtuhkan. Itu sebenarnya, esensi yang, yang selalu turun dari, itu juga, itu juga mungkin, mempengaruhi. Mempengaruhi. Tapi, kalau saya ditanya, kenapa masuk di politik, saya dipaksa, untuk setengah, ngarang, menurut saya ini, siapa yang paksa, mas Agung lah, sama-sama, tanah Jawa. Maksudnya, maksudnya saya, saya, saya ngeliat, disini, dimana perubahan, real bisa kita buat, sama-sama. Yang berdampak ke, masyarakat. Orang tua saya, saya juga mengajarkan, kamu kan idealis, kamu kan, punya gagasan, terkait dengan, sistem pendidikan, harusnya seperti apa. Ketimpangan, antara banden selatan, dan banden utara, ada jalan, dimana kita bisa, cari titik temu, disitu. Keterwakilan, generasi muda sekarang, yang sangat penting, dipandang oleh, oleh masyarakat. Kamu punya, idealisme, dan kamu punya gagasan, disitu. Ayo, masuk. Nanti, saya bilang, oh gak mau, ini politik begini, politik begitu. Ya, kalau mau bikin perubahan, yang real, jangan, akhirnya saya, bismillah, masuk, Alhamdulillah, dapet mandat, dari masyarakat, dan saya coba, yang terbaik, untuk, untuk, bisa perjuangkan, apa yang mereka, suarakan ke saya. Nah, 28 tahun usianya, 29 tahun ini. Tahun ini ya, insya Allah, 9 November nanti, masuk DPR, usia masih muda nih. Tapi itu, begitu masuk, bagaimana kan? Apakah penyelesaiannya butuh berapa lama kan tadi, idealis? Apakah idealis itu memang bisa diperjuangkan di, apa, DPR, atau bagaimana kan? Bisa banget. Bisa banget ya. Saya lihat banyak, teman-teman saya, umur 70 tahun, 75 tahun, tapi, megang, apa, idealisme mereka, ideologi yang mereka pegang, dari berbeda-beda partai, kenceng banget, di umur segitu, saya salut, gitu loh. Tapi di sisi lain juga, saya paham, kalau kita, cuma, idealis, tapi gak ngerti, substansi, atau gak punya pemahaman yang real, gitu loh, cara membuat perubahan, di dalam sistem legislatif, atau legislatif, atau legislasi seperti apa. Itu juga, gak ada, maknanya. Artinya, percuma, kalau misalnya kita tahu, utara arahnya kemana, tapi kita gak tahu, ada tantangan-tantangan apa aja, yang harus bisa kita lewatin, untuk menuju, utara itu. Buat apa, kalau misalnya kita tahu, kompas kita arahnya ke utara, ujung-ujungnya gitu, cuma, tenggelam dimakan buaya di sungai. Kita harus tahu, gimana nyandarin buaya itu. Itu kayak, kayak, apa namanya, gagasan-gagasan, atau idiom, yang, yang kayaknya penting, untuk bisa dipahami, sama generasi muda sekarang. Idealisme kita pegang teguh, yes, tapi, kita juga harus bisa, mempunyai pemahaman yang real, tentang, bagaimana cara membuat, perubahan yang realistis, dan benar-benar, bisa dilaksanakan. Bukan cuma di, omongkan. kalau di rumahnya itu kan, beda kendaraan ya, sama ibu, sama bapak-bapaknya. Sama-sama numpak hondal. Itu kira-kira gimana, apakah, kalau, ya, mungkin, kumpul sama keluarga, pas makan siang, atau makan malam, itu ada luar, kayak, oh gimana, partai, gini-gini. Enggak, enggak pernah. Kita jaga, jaga loyalitas ke, partai kita masing-masing. Saya, pilih partai demokrat juga, itu pilihan saya sendiri. Oh enggak, enggak, enggak sama sekali malah. Bahwa ada, yang, menyangkut pautkan seakan-akan, ini diperintahkan, dan lain sebagainya, enggak, enggak benar. Salah total. Karena, saya masuk partai demokrat, saya lihat, namanya mungkin dulu, masih idealis sekali. Saya, cita-cita, pengen masuk ke politik, di partai yang pernah punya pengalaman, sebagai pemimpin pemerintahan. Artinya apa? Artinya sebagai anak muda, saya masuk ke politik, bukan cuma hanya ingin berpolitik, tapi kita benar-benar punya tujuan, dan trah, atau DNA, dari partai kita, juga pernah di, partai pemenang, partai pemerintah, dua periode, untuk merealisasikan, atau menerjemahkan, aspirasi dari masyarakat, sebagai kebijakan. Jadi, bukan cuma numpang lewat. Ini kita, benar-benar pengen menyelesaikan, aspirasi dari masyarakat, dan yang saya lihat, dari, substansi, ataupun gaya, komunikasi, dan lain sebagainya, kayaknya, cocok banget nih, partai demokrat. Akhirnya, ya, Alhamdulillah, sampai sekarang berkiprah di demokrat. Mau yang berkiprah di kantor? Pas, ada yang berkiprah di kantor? Enggak, kita, ya, kita, di, partai demokrat, saat ini dipimpin, sama mas AHY, ini pemimpin, intelektual, punya pengalaman, di militer, terus, sangat akrab, sama anggota-anggotanya, komunikasinya juga, yang namanya mungkin, umurnya gak beda jauh, nyantai, pemikiran, juga selalu, mengutamakan, masyarakat. Jadi, saya, lumayan plong, dan, dan, kerja sama beliau, enak banget, rasanya. Saya pernah gak akan curhat sama, Bapak Ibu, misalnya kan, udah lama hadapi, ya, tadi, misalnya di masa kerjaan, di kantor, atau DPR sendiri, atau misalnya di, DPR sendiri, atau di partai, itu pernah curhat ke, Bapak Ibu, kan Bapak juga di, legislatif ya, di DPR juga ya. Lebih banyaknya curhat, mungkin, justru sama senior-senior, saya di, fraksi, di, di Demokrat itu sendiri, karena, kalau, ternyata di DPR, Mas Agung, itu nanti, Mas Agung, ada di komisi berapa, lagi rapat, saya ada di komisi, satu lagi rapat. Mas Agung, lagi kunjungan ke, Sulawesi, untuk ngecek, ada kilang, misalnya di situ, saya sedang ngecek, pembangunan, kodam, di Provinsi B, jadi, kita jarang ketemu juga, sebenarnya. Jadi, jarang ngobrolin keluarga, jarang ngobrolin soal politik, sama keluarga, tapi ada, beberapa hal, yang kita, yang kita diskusiin, baik terkait dengan kebijakan, baik terkait dengan Pandeglang, baik terkait dengan, apa, pendekatan saya, yang selama ini saya lakukan, ke anak muda, dan para kiai juga, di Kabupaten Pandeglang, saya harus mendengarkan, masukan, orang tua saya ini, yang udah, embahnya di bidangnya, gitu loh, mendekatan kepada masyarakat, seperti apa, apa namanya, kultur, dari, ataupun budaya, dari masyarakat, di Kabupaten Pandeglang, alimun ulama, yang harus bisa, kita respect, itu yang selalu ditekankan, sama ibu saya, secara khususnya, sama bapak saya. ini kan 4 tahun, sudah 1 tahun lagi, dari pertama, ya kan, abis itu, mau ngapain kan? ya, ngapain, apakah Maju Pilek, masih Maju Pilek lagi kan? atau, Pilbuk, atau Pilbuk? saya kira sih, gini mas, saya kira, semua bisa ya? saya kira, kita dengarkan dulu, aspirasi dari masyarakat, itu, titah dari, Pak SBI, dan Mas Aie, selalu, rakyat yang berdaulat, apa yang, masyarakat, mau, saya berkeliling, ke desa-desa, di kampung-kampung, selalu, mendengar masyarakat, ingin ada perubahan, dan perbaikan, baik dalam, arah, kebijakan negara, ataupun, dalam kehidupannya, sehari-hari, yang selama ini, mereka suarakan, unak-unaknya ke saya, sebagai, kepanjangan tangan mereka, penyambung lidah mereka, di parlemen, di Senayan, artinya apa? Harus, ada gerakan, yang, benar-benar, bisa merealisasikan, perubahan, dan perbaikan tersebut, nah, berarti, konklusi, ataupun, benang merah, yang saya tarik, artinya, masyarakat, ingin ada perubahan, secara nasional, dan saya, wajib, untuk, bisa merealisasikan, aspirasi, dari masyarakat tersebut, jadi, artinya, fokus, kepada pemilihan legislatif, di tahun 2024, mendatang, di, tentu, di Bantan Selatan, ini, ini, ini daerah, yang perlu perhatian khusus, dari pemerintah pusat, kadang-kadang, yang disalahin, kasihan juga, bupati, sama gubernur, terus, tapi, menerah pusat juga, sebenarnya, nggak boleh lepas tangan, atas, apa namanya, ketimpangan, yang dirasakan oleh, masyarakat Bantan Selatan, dan Bantan Utara, ini, banyak yang kita kawal, di badan anggaran, saya, kebetulan, duduk di situ juga, terkait, dengan, pembangunan, pembangunan jalan tol, Serang Panimbang, yang harus bisa segera, direalisasikan, ini, 2024, akhirnya, 2025, ini harus bisa direalisasikan, ini yang kita tunggu-tunggu, gitu, kawasan ekonomi khusus, tindak lanjutnya, seperti apa, dulu ambisi sekali, pemerintahannya, sekarang, kederung, ini, ini perjuangan kita sama-sama, perjuangan, pertanyaan terakhir, siap, pilek, atau pilgub kan, pilgub, gubernur, ya, banyak, kalangan dari, anak-anak muda, generasi muda, datang ke saya, terkait dengan, proses pemilihan, kepala daerah, ke depan, baik di kabupaten pendiglang, ataupun di provinsi Banten, secara keseluruhan, yang pasti, yang mereka suarakan, bukan saya, tapi, katanya, keterwakilan dari generasi muda, ini gak cukup, hanya untuk dijadikan objek, oleh politisi, banyak politisi, gayanya so muda, bener gak, sekarang, gak tau, saya nanya nih, ke Mas Agung, so kan lebih dekat, tapi, gak bisa merealisasikan, taste, gaya, apa namanya, gairah, hasrat, dari anak-anak muda, yang pengen didengar juga, bukan justru dibungkam, suaranya, gitu loh, itu, 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 itu faktor pertama, kedua katanya, ketimpangan Banten Selatan, dan Banten Utara, nah ini, ini perlu kita perjuangkan, gitu loh, karena, masyarakat, jangan, jangan omong kosong lah, kita kerja, kita kerja bareng, kita tuntut kamu untuk kerja, gitu loh, kita juga, sebagai pembayar pajak, pengen juga, melihat daerah kita maju, bahwa banyak kekurangan, di Kabupaten Pandilang, dan Kabupaten Lebak, yang bisa diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten, pasti ada, gitu loh, tapi, butuh, uluran tangan dari pusat, injeksi dari pusat, agar bagaimana, disparitas, ataupun ketimpangan ini, bisa diselesaikan secara, keseluruhan, gitu loh, itu, selalu yang, yang, yang saya, suarakan, terus, ya, saya kader partai, otomatis, otomatis, walaupun, ketua umum partai saya, selalu menyarankan, dengarkan, arahan dari masyarakat, dan lain sebagainya, saya, ikuti, perintah, masyarakat yang, ingin, adanya, ketimpangan, Banten Selatan, dan Banten Utara, itu, dihilangkan, gitu loh, jadi, kayaknya harus fokus, untuk memperjuangkan perubahan, dan perbaikan, di, pemilihan, legislatif dulu, urusan, yang lain-lain, kayaknya, macam panjang, dan, dan, sama, cowok, kurang lebih, kayak begitu, jadi, intinya, menyerap aspirasi masyarakat, ingin adanya perubahan, ingin adanya perbaikan, kalau masalah, ambisi diri, siapa sih saya, tanpa, tanpa masyarakat, siapa saya, jadi, masyarakat yang harus bisa kita, utamakan, dan, masyarakat minta saya fokus, di kerjaan saya sekarang, ketua umum, dan ketua fraksi saya juga, minta saya fokus, di kerjaan sekarang, untuk bisa menyuarakan, memperjuangkan, aspirasi dari masyarakat, tiga tahun terakhir, kita bawa 65 miliar, untuk Kabupaten Pandeglang, dalam pembangunan jalan, 250 titik wifi, yang menyambungkan daerah-daerah, yang tidak tercover, oleh 4G, ke satelit, untuk mendapatkan akses internet, kita utamakan fasilitas kesehatan, untuk input data, dan lain sebagainya, ini masih kurang, ini masyarakat perlu didengar, masyarakat perlu diperjuangkan, aspirasinya, untuk, bagaimana kita bisa menciptakan, satu provinsi Banten, yang adil, dan terlepas dari, isu ketimpangan yang selama ini, mendominasi, kalau eksekutif kan, eksekusi kan, ya itu kita, nanti obrol, tapi ya, tapi yang positif, kita aminin, tapi intinya, saya kalau diberikan mandat, oleh masyarakat, orangnya enggak, enggak muluk-muluk, ini mandat yang diberikan masyarakat, bukan batu lompatan, banyak yang kira, ini batu loncatan, ini bukan batu loncatan, ini mandat, ini amanat, dari masyarakat, jadi jangan main-main, dan tuntaskan, itu yang saya bisa sampaikan, ini gimana, kita masih punya ibu Bupati sekarang, namanya Ibu Inan Aronu tadi, belum ada lowongan ke sana, kita baru punya Bupati, dan Wakil Bupati, yang kayaknya 2 tahun lalu, baru dilantik, sampai 2025, dan, apa, saya, banyak, berterima kasih juga, kepada senior-senior saya, bukan hanya orang tua saya, yang selalu mengasih, arahan, wejangan, untuk, bisa, manut, dan, bisa, berjuang, untuk masyarakat, khususnya di Pandeglang dan Lebak, dan Provinsi Banten, secara seluruh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, semoga, semoga puasannya lancar, amanah, sampai nanti, yang kita lihat, dalam 2024, seperti apa, amin, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,